Intro Bacaan dari Nubuat Hagai Pada tahun ke-2 pemerintahan Raja Darius Pada hari pertama bulan ke-6 Datanglah Sabda Tuhan dengan perantara Nabi Hagai Kepada Seru Babel bin Sialtiel Bupati Yehuda Dan kepada Yosua bin Yosadat Imam Besar kunyinya Beginilah Sabda Tuhan semesta alam Bangsa ini berkata Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan Maka datanglah Sabda Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kunyinya Apakah sudah tiba waktunya bagi kalian Untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik Sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan Oleh sebab itu Beginilah Sabda Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kalian menabur banyak Tetapi membawa pulang hasil sedikit Kalian makan tetapi tidak sampai kenyang Kalian minum tetapi tidak sampai puas Kalian berpakaian tetapi badanmu tidak menjadi hangat Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang Beginilah Sabda Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Maka naiklah ke gunung Bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan Maka aku akan berkenan menerimanya Dan akan menyatakan kemuliaanku disitu Demikianlah Sabda Tuhan Refrain Masmur tanggapan Tuhan berkenan akan umatnya Tuhan berkenan akan umatnya Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru Pujilah dia dalam jemaat orang-orang saleh Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya Biarlah Sion bersorak-sorak atas raja mereka Tuhan berkenan akan umatnya Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya Yang memakotai orang yang rendah hati dengan keselamatan Tuhan berkenan akan umatnya Biarlah orang saleh beriania dalam kemuliaan Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur Biarlah pujian pegangungan ala ada dalam kerongkongan mereka Sebab itulah semarak bagi orang yang dikasihi awa Tuhan berkenan akan umatnya Baik pengantar Injil Haleluya 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 Akulah jalan kebenaran dan hidup Hanya melalui aku Orang sampai kepada Bapak Haleluya Haleluya Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Inilah Injil suci menurut menukas Di mulai ya Tuhan Ketika Herodes Raja wilayah Galilea Mendengar segala sesuatu yang terjadi Yang merasa cemas Sebab ada orang yang mengatakan Bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati Ada lagi yang mengatakan bahwa Helia telah muncul kembali Dan ada pula yang mengatakan Bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit Tetapi Herodes berkata Yohanes kan telah kupenggal kepalanya Siapa gerangan dia ini Yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpukulah Kristus Saudara-saudari sekalian Kadang-kadang orang merasa bahwa Segala sesuatu yang diarai dalam kehidupannya Semata-mata Berkat usaha dan diripayanya sendiri Hari ini dalam bacaan pertama Nabi mengingatkan kepada kita Supaya janganlah kita melupakan Tuhan Allah kita Nabi mengingatkan kita Bahwa dalam segala situasi kehidupan kita Baik dalam keadaan senang Maupun dalam keadaan susah Dalam keadaan sukses maupun gagal Di sana ada campur tanah Tuhan bagi kita Karena itu hal yang penting yang harus kita lakukan Adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Dan senantiasa mengucap syukur kepadanya Sehingga berkatnya senantiasa melimpah dalam hidup dan karya kita Tuhan memberkati Malamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!